Assalamualaikum, jumpa lagi di Dapur Bunda Kesya. Kali ini Bunda ingin memasak ora-arik berdo. Taukah itu ora-arik berdo apa? Mari kita lihat bahannya berikut ini. Oke, biasa seperti biasa minyak goreng. Dan Bunda sudah mempunyai bawang merah, bawang putih yang sudah Bunda gongso. Nah, ini kira-kira 5 bawang merah dan 5 bawang putih. Daun salam. Kebetulan ini punya Bunda daun salamnya sudah layu ya. Cabai merah dan cabai hijau yang sudah Bunda potong. Ini ikan pedo. Nah, ikan pedo ini biasanya ada yang ikan salam, ada yang ikan banyar, ada yang ikan tongkol, kita bisa pilih macam-macam. Nah, ini kebetulan ikan pedo yang sudah Bunda goreng dan sudah Bunda haluskan. Jadi nanti ikan pedo ini akan digoreng dulu, kemudian Bunda halusin. Untuk telurnya Bunda pakai 5 butir telur. Sebelum kita mulai masak, Bunda ingin menambahkan air sedikit ke dalam telur ini. Baru kemudian kita kocok. Oke, kita langsung mulai. Pertama-tama kita tuangkan minyak goreng dulu. Seperti biasa, Bunda tidak pernah pakai minyak goreng terlalu banyak, karena tadi bawang merah dan bawang putih sudah Bunda gongso. Setelah kita dongkos bentar, kita masukkan cabai merah dan cabai hijau yang kubias Bunda potong. Jangan lupa daun salamnya. Untuk garam, memang Bunda sengaja menghindari pemakaian garam terlebih dahulu, karena kita masak orang-orang pedo, di mana orang-orang pedo itu sudah asin ya. Oke, setelah cabainya sudah mulai layu, kita masukkan pedo yang sudah Bunda giling ya. Ini sudah Bunda goreng, kemudian Bunda haluskan. Jangan lupa, waktu kita menggoreng itu, duri-durinya pasti akan membuat tangan kita kadang tertusuk. Kita harus hati-hati sekali, kalau Bunda memang sudah biasa ya, mengolah pedo ini, tapi bagi yang belum terbiasa, hati-hati, karena durinya akan semakin lebih tajam. Setelah tercium bau harum, antara cabai, bawang merah, bawang putih, kemudian ikan pedo tadi, kita tinggal campurkan, ini telur yang tadi sudah diaduk, dan Bunda tambahin air. Kenapa harus ditambahin air? Karena kalau ditambahin air, nanti mengerindilnya itu beda. Oke, kita tuangkan semua. Untuk cabai bisa kita sesuaikan, kalau mungkin kita masih banyak anak kecilnya, kita bisa pakai cabainya sedikit saja, tidak apa-apa, cuma buat cantik-cantik saja, tapi kalau memang yang suka pakai rasa pedas, malah mungkin bisa ditambahkan itu, cabai setan. Nah, ini tadi kenapa Bunda tambahkan air waktu mengocok telur, itu biar antara telur dan ikan pedonya itu bisa menyatu. Kalau enggak, kalau enggak pakai air, biasanya nanti telurnya itu sudah langsung kena minyak, kena panas itu sudah langsung mengerindil sendiri, gitu. Tapi kalau ini pasti akan tercampur dengan ikan pedonya tadi. Jadi, bisa mix antara pedo dan telurnya itu bisa menyampur. Cuma kalau memang memakai air itu, biasanya agak lama masaknya itu nanti numbuh sampai airnya benar-benar menguap, nanti masakannya itu baru bisa jadi. Jadi memang dia agak lembek seperti ini. Tapi nanti kelebihannya dia akan campur antara telur dan ikan pedonya itu akan campur. Kita bisa tunggu sampai airnya benar-benar menguap. Nanti sama, hasilnya sama, cuma dia tercampurnya bisa lebih mix, begitu. Karena tadi bunda istip ternyata kurang asin. Jadi, bunda ini menambahkan garamnya setelah pada akhir masakan. Baru kita aduk lagi. Ya kan? Hasilnya sama kalau kita enggak pakai air tadi, cuma kalau daging enggak bunda tambahkan air, menggerindu seperti ini dan tidak akan tercampur rata dengan ikan pedonya. Tapi kalau tadi kita tambahkan air, di setiap butiran telur ini tadi, pasti akan ada ikan pedo di situ. Oke, bisa kita pindahkan ke piring sajinya. Nah, ini dia ora arik pedo ala Dapur Bunda Kesya. Terima kasih. Sampai jumpa di resep berikutnya. Demikian resep masakan kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan resep masakan terbaru. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.